pistonnya karena ini sudah double display ya ini adalah tipe pistonnya yang memakai EPV electric parking brake ini motornya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to channel oke teman-teman semua jadi kali ini Toyota Avanza lagi proses api karat ya untuk Avanza tipe Veloz yang manual seperti ini teman-teman bagian bawah transmisinya seperti ini kalau varian manual dia modelnya seperti ini enggak ada oil pan nya ya lalu untuk kaki-kakinya seperti ini teman-teman nah ini ada drive shaft ya milik stabilnya modelnya seperti ini sama kayak yaris ini coknya teman-teman sebelah kiri ini model kalipernya ya power armnya bentuknya betik kokoh banget ya sini drive shaft nya ukurannya itu lumayan besar kalau saya lihat ini kayak si entar nah disini adalah salah satu kekurangannya ya jadi disini tidak ada cover engine untuk kalian membeli Toyota Avanza harus menambahkan minimal cover engine untuk membuat si malpotnya ini aman teman-teman ya ketika ada nyangkut atau sanggrop ke bagian bawah itu tidak rusak kalau ini kena sanggrop itu akan naik teman-teman ketika naik ini akan berdepetan dengan karter atau oil pan sehingga akan bunyi ya ini oil pan nya model aluminium ini kompresor AC nya seperti ini ya kalau tampak dari bawah mesinnya ini adalah kena laput bagian tengah lever muffler nya nah ini adalah right steer nya teman-teman disini di atas dari cross member nya kita lihat bagian shock bagian belakang ya bagian belakang seperti ini teman-teman ini adalah tempat ban serap nya ban serap nya dilepas karena ini proses anti karat ya jadi semuanya disempat anti karat ini mulai dari belakang sampai depan ini pengangkut bagian belakang ujungnya ya nah ini adalah spring atau pegat dari shock nya ini shock dari belakang kiri karena ini karena ini veloz jadi dia adalah double kaliper atau double dish brick ya ini bagian depan kiri dan ini depan bagian belakang kanan nya top nya lebih panjang ya saya melihat spring nya ini adalah kaliper belakang kanan nya model tank nya lucu banget teman-teman ini ini tank nya dia berbahan plastik ya ini adalah tersimpul bagian belakang ya karena kirinya menyambung ya bukan independen hai teman-teman semua untuk kalian yang ingin berkonsultasi dengan saya atau ingin bertanya tentang harga mobil Toyota silahkan komen di bawah atau silahkan hubungi nomor yang tercantum di deskripsi ya oke terima kasih semua jadi kali ini di depan saya ada Toyota Avanza Veloz yang metik ya kalau tadi itu yang manual sekarang adalah yang metik untuk kaki-kakinya itu enggak jauh beda ya teman-teman ya ini adalah area mesin ini oil pen nya ya bahan oil pen nya seperti ini dia bahan aluminium lalu yang bagian ini adalah oil pen metiknya teman-teman ini menggunakan genuine CVT ya karena mobil ini sudah menggunakan CVT teman-teman nah kalau untuk Veloz ini dia peningnya seperti ini teman-teman dia pakai oil coolernya oil coolernya ini ya kita lihat ke bagian shocknya dulu nah ini shock dari Toyota Avanza sangat panjang yang diklaim ini sangat nyaman sekali ya ini adalah kaliper remnya ini bautnya ini single piston ya teman-teman ya ini adalah komponen drive shocknya ya teman-teman ya ini bagian sisi dalamnya ini lower arm dari Toyota Pantah Veloz ya maksudnya seperti ini biasanya kalau mobil baru juga standar teman-teman semua seperti ini ini sisi balong lalu ini link stadionya panjang ini sensor ABS nya ini adalah oil filter nya segini ya teman-teman ya di bawah jadi kalau mau ada oil filter itu ada di bawah kemudian null port dan ini sensor sensor knall port nya ya atau heater sensor sensor heater ini cracksteer nya atau gearbox ya kalau orang bilang oke ini untuk mounting bagian bawah lalu ini bagian depan kirinya teman-teman hampir sama dengan yang kanan ya ini adalah single piston kalipernya seperti ini link stabil drive shaft shock sensor ABS lower arm nya bagian bawah kita sudah dapat ini perdam knall port nya ini lagi proses anti karat ya teman-teman ya ini adalah selang bahan bakarnya oke kita ke bagian belakang teman-teman oke teman-teman semua sekarang ini adalah bagian belakang Toyota Avanza Vales ya dimulai dari sebelah kiri dulu untuk shock nya sama dengan yang manual juga ya ini lalu ini adalah pistonnya pistonnya karena ini sudah dapet diskrik ya ini adalah tipe pistonnya yang memakai EPV elektrik pakai spring ini motornya ya oke ini pair nya ini adalah torsin beam nya ya panjang lalu ini sisi sebelah kanannya shock nya ini pair nya ini adalah kalipernya kita dilengkapi dengan motor EPV nya untuk ban serp nya berada disini ya teman-teman ya model ban serp nya seperti ini teman-teman beda dengan varian yang sebelumnya ya oke lalu untuk tanky van bakar nya seperti ini dia hanya plastik ya ini knalpot nya bagian belakang dia kecil seperti ini oke teman-teman semua sekian informasi dari saya semoga bermanfaat bagian semua tentunya yang ingin membeli Toyota Avanza jadi tahu ya seperti apa kaki-kaki nya oke salam betul-betul sampai jumpa di episode berikutnya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton